Intro Seorang wanita yang bernama Frankie datang ke sebuah bar mencari orang yang bernama Carter. Orang itu ternyata seorang petarung yang sedang berlaga di dalam pit. Sebuah tarung boxer underground sedang dilangsungkan di lokasi tersebut. Terlihat bahwa si Carter ini sangat mendominasi. Datang kemudian seorang penantang lain yang masuk ke dalam arena. Terlihat seperti bukan siapa-siapa namun ketika ia membuka jubahnya Carter Urung turun bertarung. Carter langsung terlihat minder dan gak sudi meladeninya, gak peduli kalau ia harus disuraki oleh penonton. Pada akhirnya orang ini pun bisa menikmati bayaran tanpa harus keluar keringat. Si om itu langsung pergi dari lokasi. Seseorang kemudian datang mengejar dan spontan menusuknya karena merasa rugi tadi kalah judi. Namun ketika ia melihat tampang si petarung, orang ini pun langsung kabur ketakutan. Dengan pisau yang masih menancap di perut, Dalton pun masuk ke dalam mobil dan mencoba mengobati luka. Saat itulah Frankie datang menghampiri. Sambil mencoba menolong Dalton, ia menawarkan kerjaan yang tadinya hendak ia tawarkan kepada Carter. Saat ini dia itu membutuhkan seorang bouncer atau kita artikan sebagai centeng untuk mengawal kafe miliknya di Florida. Melihat Carter ketakutan, Frankie jadi lebih yakin kepada Dalton. Namun meskipun uang yang ditawarkan Frankie lumayan besar, Dalton ternyata menolaknya. Frankie gak patah arang, ia tetap memberikan kartu namanya kepada Dalton. Setelah kelar mengobati luka, Dalton yang tampaknya luntang lantung itu segera pergi dari lokasi. Di tengah jalan, sebuah kecelakaan kemudian terjadi, mobilnya kena senggol kereta api. Lengkap sudah malam itu bagi dirinya, kena tuseng orang yang random dan mobilnya ringsak pula. Kartu nama milik Frankie tadi yang akhirnya jadi jalan keluar. Dengan menaiki bus, Dalton pun berangkat menuju tempatnya Frankie yang terletak di Key West, Florida, sebuah daerah pesisir pantai yang katanya cozy dan ngangenin. Tiba di pemberhentian, ia disambut oleh seorang anak cewek yang memberinya buku panduan wisata. Karena orangnya akraban, sekalian Dalton menanyakan lokasi barnya Frankie. Tempat itu bernama The Roadhouse yang lokasinya gak jauh-jauh dari lokasi tersebut. Dalton pun jalan menuju ke lokasi yang dimaksud. Dia pun menemukan tempat itu, sebuah lokasi yang memang cozy dan unik dengan bentangan yang cukup luas. Masuklah Dalton ke dalam lokasi tersebut dan Frankie sudah berada di depan kantor untuk menyambutnya. Santai dululah kemudian Dalton memesan kopi, seorang pegawai lelaki yang bernama Billy ternyata mengenalinya. Ia bahkan ngefans sama seorang itu. Suasana sehari itu masih cozy dan santai, sampai kemudian tempat itu mulai didatangi oleh para pengunjungnya. Rupanya tempat itu sudah terbiasa menjadi ajang tawaran yang gak penting dari para pengunjung yang mabok. Pantesan si Frankie sampai jauh-jauh mencari tukang pukul yang handal. Namun demikian, saat itu suasana masih aman dan masih cukup terkendali. Malamnya datang kemudian sekelompok genggong yang bikin suasana jadi meresahkan. Preman-preman ini datang dan langsung mengobrak-ngabrik tempat seakan bar itu adalah tempat jajahannya. Billy kemudian mencoba mengamankan, namun malah ia yang balik jadi bulan-bulanan. Saat itulah, Dalton merasa waktunya teruntangan. Ia pun menyuruh Billy agar lanjut melayani para tamu. Selanjutnya, sekelompok mengganggu ini ia hadapi sendiri dan ia minta agar beresin masalah di luar saja. Yang ada, si botak yang bernama Dale malah mata-matahin stik-stik biliar. Dalton pun jalan keluar seolah ia mau ngerjain motor mereka. Barulah para preman ini mau dipaksa untuk keluar. Sebelum bertindak, Dalton menanyakan jarak rumah sakit terdekat. Setelah itu, barulah ia bermanufur dengan jatuhannya yang kuat dan cepat, membuat semuanya jatuh seketika dan terjungkal. Para preman yang masih penasaran, ia kasih ronde kedua dan beberapa di antaranya malah berakhir patah tangan. Yang tidak diketahui oleh para preman ini bahwa Dalton adalah seorang mantan juara UFC. Melihat para musuhnya sudah tidak berdaya, Dalton kemudian mengantar semuanya ke rumah sakit. Di rumah sakit sekalian, ia yang menguruskan administrasi ke ruang UGD. Datang kemudian seorang perawat yang hendak mengurusi keempat preman itu. Sang perawat melihat luka pada perut Dalton yang berdarah. Ia pun mengajaknya masuk untuk sekalian ia rawat lukanya. Di sana mereka pun berkenalan, Ellie dengan telaten mengurus luka tusuk Dalton. Sekalian, ia bekali sang petarung ini dengan obat antibiotik. Setelah itu, Dalton pun pamit meninggalkan para preman menjalani perawatannya. Tiba kembali di roadhouse, Dalton langsung dianugerahi gaji mingguan yang dicairkan sejak awal. Dia berniat ingin membeli sebuah bot yang mejeng di sekitar pantai sebagai tempat tinggalnya. Mendengar hal itu, Frankie kemudian menawarkan agar Dalton tinggal saja di bot peninggalan pamannya. Cuman kalau mau tinggal di sana, Dalton diperingatkan agar hati-hati dengan bahaya hewan krokodil. Sang petarung langsung menghampiri perahu yang dimaksud dan dia langsung merasa kerasan. Dalton terus nangkring memendangi alam sekitar yang damai hingga ke sebu hari ketika penjaga dermaga datang menyapanya. Orang itu juga sama-sama memperingatkan soal bahaya buaya. Siangnya sebelum datang ke roadhouse, Dalton terlebih dahulu mampir ke toko buku. Kepada Charlie sang penjaga, Dalton minta diizinkan untuk mempergunakan komputer. Ada sesuatu yang ingin ia periksa di sebuah website. Suasana tenang itu kemudian terpecahkan dengan munculnya suara-suara lumpatan dari luar. Geng ricuh kemarin telah hadir dan menjarah toko di depan. Namun ketika mereka kembali melihat Dalton, semuanya langsung pamit undur diri. Dalton tiba di tempat kerjanya dan di sana semua orang kini mulai memanggil namanya. Rupanya kejadian tadi malam sudah viral di antara warga sekitar. Kini semua orang sudah tahu bahwa mereka telah kedatangan Dalton, sang mantan juara UFC. Sementara itu para bugundal tadi langsung merapat ke sebuah yak yang sedang bertengger di tengah lautan. Bot itu adalah tempat bos mereka selama ini memonitor dari kejauhan. Pak bos kesal karena sampai saat itu para anak buahnya ini masih gagal mengusir pemilik the roadhouse. Dan sekarang mereka malah takut sama centeng yang gak jelas. Kelakuan Dal dan kawan-kawan yang sering melakukan teror ternyata ada alasan tertentu. Pesanan itu datang dari si pak bos dia ingin meratakan tempat tersebut dengan alasan yang masih belum diketahui. Di lokasi the roadhouse sendiri, sore itu musik mulai menyala dan ada saja orang mabok yang protes karena lagunya yang ia gak suka. Orang ini kemudian ditantang oleh mas-mas abok lain yang bete melihat cowok mabok mengganggu suasana. Berantemlah kemudian keduanya. Kali itu, Dalton memberikan tips kepada Billy untuk menghandle kerjuan tersebut. Dengan mengikuti arahan dari pak Dalton, Billy pun berhasil menjotoh sang perusuh untuk selanjutnya Dalton sendiri yang turun untuk membuatnya kapok. Satu jari saja ia bikin pites agar orang ini gak berani macam-macam di tempat mereka. Dengan kehadiran Mr. Dalton, Billy pun jadi lebih pede untuk mengusir orang yang maboknya kampring. Dalton pun mulai settle tinggal di lokasi tersebut. Untuk melengkapi armada, dia sekalian merekrut seseorang yang tempoh hari turun membantu Billy. Kini, Bar The Roadhouse sudah memiliki satgas keamanan yang cukup lengkap. Tempat itu memang rawan dengan bahaya latin tawuran. Tiap malamnya ada saja yang coba berbuat keonaran. Malam itu, mereka kembali ke datangan Dale yang baru balik dari ruang opname rumah sakit. Namun demikian, orang itu cuma berani menggertak saja dari kejauhan. Suatu hari saat waktu santai, Dalton kembali bertemu dengan Ellie sang perawat. Bertemu di pasar, membuat mereka kini bisa ngobrol lebih akrab. Minggu kedua itu, Dalton kembali cair gajian. Ia setor muka ke kantornya Frankie. Selain mencairkan gaji, Frankie juga cerita bahwa tempat itu ia warisi dari sang paman yang telah membangunnya di sekitar tahun 60-an. Setelahnya, seperti biasa, Dalton pulang dengan jalan kaki. Saat itu, ia merasa ada yang membuntuti. Ada sebuah mobil di belakang yang tiba-tiba melaju kencang dan menabraknya, berusaha untuk menjatuhkannya dari jembatan. Dalton pun jatuh ke dalam air, dan Dale si penabrak itu sekalian menjatuhkan mobilnya menyusul Dalton. Namun untungnya, Dalton masih luput dari bahaya itu. Sampailah kemudian dia diperahu, dan di sana si Dale ini rupanya sudah menunggu untuk meyakinkan bahwa Dalton sudah is dead. Melihatnya masih hidup, Dale segera mengarahkan senapanya. Terontar ucapan dari Dale bahwa incaranya sebetulnya adalah The Roadhouse. Reman lokal ini ternyata masih bisa dikelabui, Dalton berhasil menendangnya keluar dari dalam boat. Dale jatuh ke perairan. Dalton yang gak niat membunuh, kemudian membuang senapanya Dale yang sedang pegangan pada tali perahu. Tiba-tiba saja saat itu, muncul seekor buaya yang langsung menyantap Dale. Dalton gagal menolongnya karena tarikan buaya sudah pasti jauh lebih kuat. Reman itu pun kemudian lenyap seketika masuk ke dalam perairan. Esok paginya dilakukan evakuasi terhadap jasad reman tersebut dan mereka tidak berhasil menemukannya. Namun demikian, fikiran Dalton lebih terfokus kepada The Roadhouse. Sang penjaga dermaga bilang mungkin itu ada hubungannya dengan urusan bisnis seseorang. Biasanya itu adalah bisnis narkoba. Untuk alasannya, pasti ada hubungan dengan lokasi The Roadhouse berada yang mana bernama Glesky. Dalton langsung merapat lagi ke toko buku. Ia minta dibantu Charlie untuk melihat peta Glesky. Dalton memperkirakan sebuah kemungkinan jika memang bisnis itu pengiriman narkoba, maka posisi Roadhouse memang menghalangi jalur distribusi lewat perahu. Hanya di area Roadhouse yang pantainya bebas dari karang. Dalton ternyata telah ditunggui setelah ia keluar dari toko buku, seseorang kemudian ngajak bicara, menyuruhnya agar masuk ke dalam mobil. Orang ini kemudian pamer pistol, mencoba menakut-nakuti. Katanya, Dalton sudah ditunggu oleh bosnya yang bernama Mr. Brand. Sang jagoan gak ngaruh diancam seperti itu. Ia pun menghampiri orang tersebut dan mematahkan jari tangannya agar gak bisa menggunakan pistol. Kepada orang yang satunya, Dalton berpesan, jika bosnya ingin ketemu, tinggal datang ke Roadhouse malam nanti. Sampai di sana, Dalton langsung masuk ke kantornya Frankie. Mereka membahas soal menghilangnya Dale yang sangat disyukurin oleh Simba ini. Selama itu, Dale gak berhenti melakukan teror ke tempatnya. Dalton kemudian masuk ke obrolan soal Roadhouse. Ia mempertanyakan kenapa Dale dan kawan-kawan fokus banget melakukan teror ke tempat itu. Frankie gak mengerti atau gak mau bilang sama Dalton. Yang jelas, ia menyuruh dirinya agar berhenti memikirkannya. Si preman tadi langsung pergi menghadap pak bos, melaporkan bahwa lagi-lagi si centeng sudah bikin gara-gara. Ben Brand, sang bos ini makin kesal. Impiannya untuk membangun resort di sekitaran pantai Gleski masih saja terhalangi. Telepon kemudian datang dari ayahnya Ben yang sedang berada di dalam penjara. Terlihat bahwa hubungannya tidak mulus, Ben bahkan sampai melempar handphonenya menolak bicara dengan sang bokap. Tidak diladeni oleh anaknya, sang bokap pun memutuskan untuk menghubungi seorang centeng andalanya yang sekarang lagi kabur ke Italia. Knox, seorang gorilla maniac yang diperankan oleh Connor McGregor, mantan juara UFC betulan ini, disuruh untuk merapat ke Gleski untuk ambil alih urusan dari anaknya. Bagi itu, Dalton kedatangan Ellie yang mampir dengan bot punya mantan. Ellie mengajaknya jalan-jalan untuk menikmati suasana. Mereka pun jalan berdua, Ellie membawa botnya menuju ke tengah lautan. Setelah berhenti di sebuah titik, Ellie kemudian membawa payung dan kursi mengajak Dalton untuk turun dari speedboat. Sempat merasa kaget, namun akhirnya Dalton merasa ngeh bahwa pantai Gleski ini memang punya barir karang yang sangat luas. Di tengah lautan, mereka sampai bisa masang kursi dan duduk-duduk menikmati minuman. Dalton kemudian cerita tentang masalahnya dengan orang yang bernama Brent. Ellie kemudian ngasih tahu bahwa keluarga Brent adalah penduduk lokal yang punya peran membangun wilayah Gleski. Dalton mulai ngeh lagi dengan masalah yang sedang ia hadapi. Sementara itu, Nox sang maniak telah tiba di pantai Gleski. Dengan petantang petenteng, ia pun masuk ke rumahnya Ben. Sang pemilik rumah sendiri baru datang kemudian, Ben melihat Nox lagi santai layih-layih di rumah miliknya. Nox tidak peduli kepada Ben karena merasa sudah diberi mandat oleh ayahnya sendiri. Orang sinting ini sampai berani mukul anak Pak Bos. Ben pun akhirnya mau menerima kehadirannya, asalkan si Nox ini gak bertindak gerasa grusuh. Ben masih ingin menggunakan cara yang halus untuk menguasai target mereka. Dalton sendiri sudah balik ke dermaga setelah diantar oleh Ellie. Tiba-tiba, dia kedatangan dua orang polisi yang menyuruhnya untuk ikut dengan mereka. Merasa gak punya salah, Dalton pun ikut saja. Ia kira mau diminta keterangan soal Del. Adegan itu terlihat oleh Ellie dari botnya. Dalton ternyata gak dibawa ke kantor polisi. Ia malah dibawa ke dermaga lain. Di sana sudah menunggu Bapak Sherif yang kemudian masuk ke dalam mobilnya. Di sana, Pak Sherif yang dijuluki sebagai The Big Dick menyuruh Dalton agar pergi dari daerah mereka. Karena berkesan membangkang, Pak Sherif kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghajar sang petarung ini. Saat itu, tiba-tiba Ellie datang untuk menghentikan perundungan tersebut. Pak Sherif ini diam saja ketika ia dikempelang oleh Ellie dan membiarkan Ellie membawa kabur Dalton. Di perjalanan, Ellie kemudian cerita bahwa si Big Dick itu adalah bapaknya, namun hubungan mereka sudah gak harmonis. Selama itu, Big Dick kerja kepada Jerry Brand untuk memanage bot charteran yang dipakai untuk wisata dan juga untuk distribusi narkoba. Hal itu berlangsung hingga Jerry di penjara dan sepertinya sekarang ini Big Dick sudah kerja untuk anaknya. Kedatangan seorang pengawas dari pusat, gerombolan anak buah Ben Brand sekarang gak banyak buang waktu. Siang itu, mereka lanjut dengan terornya ke toko buku milik Charlie. Malamnya, giliran Ben yang langsung datang menemui Dalton. Ia memperkenalkan dirinya dan cerita soal keluarganya yang ikut membantu membangun Gillespie. Di sini, ia mempertanyakan motivasi Dalton yang orang luar untuk apa dia bela-belain bonyok melakukan semuanya. Berikutnya, ia memperlihatkan sebuah potongan video pertarungan UFC. Video itu berisi pertarungan Dalton yang terakhir di arena tersebut yang mengibatkan kematian seorang petarung yang mana itu adalah temannya sendiri. Ben mempertanyakan pula kenapa Dalton terus memukulnya ketika temannya itu sudah juntai yang akhirnya berakibat kematian. Diingatkan dengan memori itu, Dalton pun jadi melemah karena itulah alasannya ia undur diri dari pertarungan. Momen itu yang selalu membuatnya merasa bersalah. Sukses melemahkan mental Dalton, kini giliran Nox dan kawan-kawan untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Si gorilla ini pun masuk dan tanpa tering aling-aling, dia menghajar meja-meja pengunjung untuk memulai kekacauan. Dalton pun diam saja ketika hal itu terjadi. Berikutnya, si Nox ini menyeret pacar orang, membawanya ke depan panggung dan menari-nari layaknya orang sinting. Setelah itu, ia pun menyerang jaring pembatas panggung untuk membuat kekacauan makin memuncak. Billy yang coba mengusirnya, ia hajar dengan stick golf berikut dengan pengunjung lain yang coba mengeroyoknya. Makin hancurlah suasana bar yang memicu terjadinya tawuran masal. Dalton masih tetap perdiam diri sampai akhirnya si Nox berteriak memanggilnya. Setelah keduanya melakukan adu bacot, Nox memulai duel dengan menyundul Dalton. Terjadilah pertarungan antar mantan juara UFC antara yang asli dengan yang KW. Pertarungan ternyata berlangsung imbang, Nox yang entah siapa ini berhasil meladeni kekuatan Dalton. Karena si Nox ini masih kesulitan menaklukkan targetnya, ia kemudian dibantu oleh para preman yang ikut mengeroyok musuhnya ini. Habislah Dalton jadi bulan-bulanan hajaran Nox. Jagoan kita ini dia lempar keluar bar. Di situ, Dalton ternyata tidak berusaha untuk lanjut melawan. Ia malah pergi dari The Roadhouse. Saat yang bersamaan, Ellie pun datang dengan bantuan polisi dari mantan pacarnya. Kericuan pun akhirnya bisa dihentikan dan para perusuh pun langsung pergi dari lokasi. Dalton pun tiba di perahunya dan langsung berkemas-kemas. Ia kini merasa gak ada guna ikut-ikutan jadi korban. Frankie langsung datang menyusul untuk mencegah Dalton agar tidak pergi. Di situ, Frankie mulai jujur dengan masalahnya bahwa keluarga Brent memang ingin menyingkirkannya dari The Roadhouse. Mereka ingin membuat resort yang membentang dan posisi Roadhouse menghalangi bentangan tersebut. Dalton sudah tidak ingin mendengarkan alasan, ia tetap cabut meskipun dibilang takut. Dalton memang takut, namun untuk sebuah hal yang belum bisa Frankie mengerti. Dalton sendiri telah tiba di haltebis depan toko buku dan ia melihat bahwa isi toko buku tersebut sudah dalam keadaan hangus. Ketika ia menanyakan kondisi pemiliknya, petugas memberi keterangan bahwa Charlie dan ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Amarah Dalton kemudian timbul, ia pun membiarkan busnya lewat. Ia kemudian jalan menuju rumahnya Ben dan menemukan seorang centang yang masih berada di tempat itu. Orang ini yang membakar toko dan melukai Charlie serta ayahnya. Karena orangnya malah tambah nantang, Dalton pun memukulnya tepat di leher, merusak organ pernafasannya. Orang itu pun jadi gak sanggup untuk bernafas dan jatuh ke dalam kolam. Selanjutnya, dia pun mengambang di dalam air. Itulah yang bikin Dalton takut jika orang ini sudah marah, ia bisa hilang kontrol seperti yang terjadi di pertarungan terakhirnya. Dalton kemudian membawa mayat orang itu ke dalam sebuah mobil. Di sana, ia menemukan satu centang lain yang lebih ramah kepadanya. Dia ini ternyata cuma anak motor yang nyasar ke wilayah itu. John pun gak ragu memberikan info tentang lokasi Ben dan rencana penderupaan uang yang akan dilakukan sebuah hari di sebuah lokasi yang bernama Harvest Key. Setelah itu, si mas ini pun kabur dari lokasi onar tersebut. Dalton pun mampir dulu ke perahunya untuk membungkus mayat tadi dengan tepukan es batu. Setelah itu, ia pun langsung bergerak menuju ke Harvest Key. Sebuah itu di sana, uang hasil dagang narkoba dikirimkan dengan helikopter oleh Mr. Big Dick dan selanjutnya akan dikirim dengan boat untuk dibayarkan kepada pihak investor resort yang telah meminjamkan uangnya kepada Ben. Saat peti wang itu diseret untuk masuk ke dalam boat, Dalton yang menyelinap dari belakang kemudian menghajar polisi tersebut. Selanjutnya, ia mengikat sang polisi dan melajukan boat itu ke tengah lautan. Dalton kemudian membawa mayat si centeng tadi lalu menembaknya dengan pistol sang polisi. Untuk selanjutnya, ia pun menghajar sang polisi biar pingsan. Seterusnya, ia pun melaporkan keberadaan mayat tadi ke kantor polisi. Dalton lalu balik ke boatnya untuk merangkai sebuah bom. Datanglah kemudian Pak Sherif menghampirinya. Dia bilang bahwa kini Ben telah menangkap Ellie, mereka meminta uangnya agar segera dikembalikan. Polisi tadi rupanya sudah ditemukan dan melapor kelakuan Dalton terhadapnya. Kini Mr. Big Dick minta bantuan Dalton agar mau menyelamatkan Ellie. Dalton lalu bilang bahwa uangnya ia sembunyikan di suatu tempat, ia minta waktu untuk mengambil uang tersebut. Yang dilakukan oleh Dalton selanjutnya adalah membajak botnya mantan Ellie untuk berlayar menghampiri yah milik Ben di tengah lautan. Di tempat lain, saat itu Knox baru datang ke rumah Ben dan di sana ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Ia telah ditinggalkan oleh yang lainnya. Dalton pun tiba di yah milik Ben namun tetap tanpa uang yang diminta. Di sana, Mr. Big Dick ternyata telah berada duduk bertampingan dengan Ben. Dalton belum mau memberikan uangnya karena ia ingin tahu dulu keberadaan Ellie. Big Dick kemudian bilang bahwa sebetulnya gak ada yang namanya penculikan. Namun ia pun jadi kaget ketika tahu bahwa Ben ternyata telah betul-betul menyekap Ellie. Ributlah kemudian mereka sampai akhirnya terdengar suara bot yang mendekat. Knox yang bete dilepih semua orang datang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Ben berada. Saat Knox makin dekat, Dalton pun memijit tombol sebuah remote yang ternyata adalah pemantik bom rakitannya. Meledaklah bom tersebut dan membuat suasana jadi kacau. Sempat sedikit sempoyongan akibat ledakan, Dalton kemudian turun ke dalam yah untuk mencari Ellie. Ceweknya itu memang sedang disekap dan ia temukan di ruangan paling bawah. Ellie kemudian sukses mendobrak kaca dan mereka pun meloloskan diri lewat lubang itu. Sementara Dalton sibuk menghadang centengnya Ben, Ellie naik ke sebuah bot. Namun ternyata ia sudah keduluan oleh Ben yang kemudian menamparnya dan membawa lari bot tersebut. Dalton sendiri sekarang sedang diserang oleh botnya Knox. Ketika hendak ditabrak, ia manfaatkan tali pengikat perahu untuk naik ke atasnya. Dalton berhasil naik dan berhasil mengambil alih perahu karet itu setelah sukses menerjunkan musuhnya. Ben yang melihat bahwa ia sedang dikejar sebuah perahu karet lalu membalikan botnya untuk menghadapi bot pengejarnya. Dalton sengaja menabrakan perahu karet itu agar ia bisa terlontar masuk ke dalam bot. Setelah itu, dengan bantuan Ellie, ia pun coba menghajar Ben namun tanpa diduga mereka telah dekat menuju daratan. Loncatlah kemudian Dalton dan Ellie sementara bot ini meluncur mulus ke dalam The Roadhouse. Ben terpental dan nyangsang di atas suhunan. Sementara itu, Knox berhasil menyelamatkan diri dengan berenang menuju jembatan berbarengan dengan Big Dick yang baru lewat dengan botnya. Knox naik ke atas jalan lalu membajak sebuah mobil yang sedang lewat. Dalton kemudian menyuruh Ellie untuk menunggu di pantai sementara ia masuk untuk melihat kondisi Ben. Ia hampir saja kena panah orang itu sebelum akhirnya sang centeng membuli habis anak juragan ini. Datang kemudian mobilnya Knox yang melabrak masuk dan membuat Dalton terpental ke dalam bar. Terjadilah tarung susulan antara dua mantan juara UFC, yang asli dan yang KW. Dalton berusaha menjegal Knox dengan pintu mobil namun orang itu terlalu nekat. Kini ia berhasil memukul balik Dalton. Selanjutnya pertarungan pun berjalan seru. Kedua petarung menggunakan semua jurusnya untuk mengalahkan lawan. Pukulan, tendangan dan pitingan semuanya mereka pakai untuk melemahkan musuh masing-masing. Semua properti The Roadhouse harus lera jadi korban akibat pertarungan yang berjalan teramat brutal. Keduanya terus bertarung hingga mereka mulai kehabisan tenaga. Pada momen itu, Dalton menggunakan teknik kuncian untuk membuat lawannya tak berdaya. Ia berhasil merobohkan Knox namun di lantai justru musuhnya ini berhasil menemukan pisau. Knox berhasil lepas dari kuncian dan kini giliran dia yang berada di posisi atas. Setelah melakukan tekanan, ia pun berhasil membacok Dalton di bekas lukanya kemarin. Knox sudah berada di ambang kemenangan. Muncul kemudian Ben, dia tetap berlagas sebagai anak bos menyuruh Knox agar segera menghabisi Dalton. Si Knox yang sinting ini rupanya sudah kesal terhadap anak bosnya. Ia pun malah kemudian berakhir membunuhnya. Kini Knox mengambil sebuah potongan kayu runcing untuk mengakhiri hidup Dalton. Sang mantan juara ternyata masih berhasil menangkisnya dan pisau yang menancap di perut ia pakai untuk menyerang balik Knox. Dengan kombinasi serangan, ia berhasil menusuk Knox di beberapa area vital dan malah dirinya yang kini berhasil memenangkan pertarungan itu. Knox mati dengan beberapa luka tusukan yang dilakukan oleh Dalton. Setelah pertarungan itu berakhir, datang kemudian Ellie beserta ayahnya. Melihat kondisi yang telah terjadi, Ellie kemudian menyuruh agar Dalton segera kabur. Big Dick yang sekarang punya utang budi kepada Dalton, kasih jaminan akan melindungi Dalton dari investigasi polisi. Setelah semuanya usai, barulah orang-orang The Roadhouse datang untuk benar-benar tempat mereka. Sore itu, Dalton juga sudah berada di halte bus untuk pergi dari tempat tersebut. Sebelum berangkat, ia sempatkan mampir ke dalam toko buku dan meninggalkan sebuah peti lalu pamitan kepada Charlie. Peti itu adalah peti uang milik Ben yang ia tinggalkan untuk keluarga kecil yang malang itu. Ketika peti uang itu dibuka, Dalton sendiri sudah berangkat menuju ke lokasi lain yang entah menuju kemana. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao